Awal tahun 2024, Bupati Siak Alfedri melantik dan mengambil sumpah Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pengawas, serta Kepala Sekolah Negeri dan Pengawas Sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Sebanyak 136 pejabat yang dilantik berlangsung di ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak, di antaranya 3 orang Pejabat Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak Bapeda Budi Yuwono, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Tengku Musa, dan Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Siak Winda Safril. Bupati Siak Alfedri dalam sambutannya menyampaikan, ini merupakan salah satu strategi kinerja dalam mendukung program-program dan visi misi Kabupaten Siak. Pelantikan ini juga bertujuan untuk lebih memperlancar tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kiranya amanah yang dikembangkan ini dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, komitmen, dan dapat terasasi dengan semangat yang baru, di awal tahun yang baru ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, yang dilakukan atas nasa kepertimbangan dari berbagai aspek, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus juga sebagai bentuk pengisian kekosongan dan penyegahan jabatan dan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung program-program dan visi misi Kabupaten Siak. Pelantikan awal tahun 2024 pada pemerintahan Kabupaten Siak, selain pejabat tinggi peratama juga dilantik 85 orang pejabat administrasi dan pengawas, serta 48 kepala sekolah negeri dan pengawas sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!